Pemirsa seorang pegusaha di kota Palembang maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindu. Dengan dukungan keluarga dirinya menjadi caleg bukan untuk mencari popularitas atau kejar kekayaan, namun untuk membantu kesejahteraan rakyat. Seorang pegusaha di kota Palembang, Andi Asmara, calon legislatif dari Partai Perindu menghadiri acara Silaturahmi Tasekuran Keluarga di salah satu gedung serbaguna di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kejabatan Jakabaring Palembang, Jumat Siang. Di hadapan para keluarga, kerabat, undangan, dan tokoh agama ikut hadir di acara Tasekuran Keluarganya. Andi Asmara memperkenalkan dirinya akan maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindu dengan nomor urut satu. Andi Asmara menceritakan kisah ia mau maju menjadi caleg karena bertemu Pak Haritanasudibyo, Ketua Umum Partai Perindu sekaligus seorang pengusaha pendukung UMKM di seluruh Indonesia. Dirinya langsung ditawarkan maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindu. Berasa terpanggil untuk memajukan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat kota Palembang dengan izin keluarga dirinya siap maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diizin oleh keluarga besar dan serabat, kenalan, pasodara, saya mohon uji, minta doakan juga tujuan saya kembali. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pengakuan, apalagi untuk mencari kekauan. Habib Umar Asgaf mendoakan Andi Asmara yang maju sebagai caleg perindu. Semoga terpilih dan cita-cita mesejahterakan masyarakat tercapai. Beliau itu kan yang saya tahu, saya juga baru kenal beliau, tapi kehadiran saya diisi dalam rangka tasakuran tadi. Tapi beliau orang yang sedang mengikuti kontestasi ya, untuk mencari apa-apa yang mencari rewan, RRI, ya semoga saja. Dari Palembang, Guntur Ejus, belaporkan.